yuk mas oke buah baru aja ini ya apa namanya beli ayam geprek nih buat pelanggan atau teman gue juga nih apa lagi kan udah tadi tadi udah bayar tadi kalau bayar gue nerima lagi nah lo ini cari masalah gue udah bayar tadi gue baru keluar dari situ langsung ngasih ke lo kalau ini nyari masalah sama gue gue mau pergi buru-buru nih gue mau ngantar ayam nih jangan mentang-mentang lo gue takut sama lo gue udah bayar tadi udah lah eh mas lo ngeliatnya tadi gue bayar tadi sama dia lo liat oh iya bang sorry lo ini emang jadi masalah aja gue kepret juga yang gak sih ya yang kayak gitulah lupa bener ada apa nih banyak-banyak nih rame-rame kenapa order besok makanan oh loh kok bisa rame disini ya dia kan online dia makanan apa bang makanan apa dia kayak spaghetti bisa rame kayak gini ya dia dengan medsosnya kucang ya oh siap juga enak lah enak gak enak gak spageti harganya mahal gak lagi promo kayaknya berapa jadi ceban ini kan 10-2 10-2 bentar kapan-kapan coba yuk bang usaha apa itu gofood bisa serame itu yang ngantri si abang gojek boleh juga tapi kok kayaknya dia abang gojek itu ngejelasin ke guanya kayak mau marah-marah sih anjirlah mentang-mentang gue abis ada masalah tadi sama tukang parkir tapi ya gak apa-apalah mungkin gue ngagetin dia kali ya aduh ada aja kejadian bener-bener nah ini lagi bang sosro mas ada teh kotak gak teh botol ini botolan aja oh terus lah akhirnya ada haus nih soalnya gue aduh haus banget gila gua pikir dia buka ini apa namanya jualan juga gak taunya itu apa namanya ya kasih ada ada nih seduh mula lagi nih duit mana rame hari ini hari ini eh pak betapa ya eh bu bu doain saya apa ya kamu gak lancar juga ya doain ya pak doain ya bu hari bu ya oke bro kita lanjutkan ya Allah dapat doa dari bapak-bapak ibu-ibu tadi itu mudah-mudahan berkah ya bro doain bismillah mudah-mudahan dapat berkah gitu bro jadi buat berbuat baik itu diusahain terus lah gitu ya masihpun keadaan begini kata ustad atau mungkin katanya mungkin gue katanya ini ya katanya kalau misalnya kita mau mendapatkan imbalan atau mungkin mau diberikan apa ya kayak rejeki gitu justru lakuin sedekah di saat kita sedang kesulitan gitu nah boleh tuh jadi lo lakuin berapa nih jeruknya sekilangnya jeruk apa ini bu berapa harganya sekilang 10 ribu boleh gak bu boleh setengah setengah yang bagus aja 10 ribu bu 10 ribu aja lah bu lagi ini nih lagi anyep yang bagus ya bu pilihnya bu gak bisa yang bagus itu bu yang gede yang gede gede iya mana tadi ya duit gue ya susukan beli ayam tadi ini namanya apa bu jambu 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 dari mana asalnya dari metro sebenarnya jambu oh oh iya 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 bu iya ibu umurnya berapa bu iya masih gadis apa udah janda apa ya Allah mudah-mudahan dapet janda ya bu ya ya mari bu assalamualaikum aduh guys yang dagang janda guys astagfirullahaladzim yang dagang ibu-ibu tadi janda ya Allah mudah-mudahan dapet segera jodohnya ya Allah bismillahirrahim mudah-mudahan ya bu dapet jodoh segera janda bro itu punya anak berapa umurnya 35 jualan jambu bol ini oke bro ini gua akhiri video sampai disini dulu bro bro lihat bro itu masjid jadi sekalian gua closing disini videonya ini adalah pusat kota Bandar Lampung salah satu icon dimana disini bro tempat orang-orang Lampung nongkrong oke gua akhiri video ini jangan lupa di subscribe dukung video ini bro youtube ini channel ini sampai 10 juta subscriber jangan lupa di like di share dan juga di komen-komen ya bro oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wow you Terima kasih.